Kita di Banking Informatika ada dua waksatrasi, ada Multimedia, Audio, Visual, and Broadcasting, sama ada Software Engineering. Nah, kalau bagi yang suka lebih ke Broadcast, itu bisa ada Multimedia, lalu ada Software Engineering. Untuk yang di serata satu, untuk jurusan sistem komputer, kita dibandingkan menjadi ada dua waksatrasi. Ada Creative Communicating and Innovative Technology, dan juga Computer System. Nah, selainnya satu, kita juga ada Diploma Tiga. Nah, Diploma Tiga, ada Diplosur untuk, yang pertama ada Managing Informatika, Web Graphic Design, dan juga ada Management Information System untuk konsentrasi. Ada konsentrasi, sorry, ada jurusan Computer System Artifansi dengan dua konsentrasi, ada Web Based Content System, sama ada Finance. Ada Teknik Informatika, ada Artificial Informatic, dan juga ada Sistem Arsitektur. Nah, untuk Sistem Arsitektur di sini, maksudnya bukan untuk yang kayak bangunan arsitektur dan lainnya, bukan ya? Mainkan ke, lebih ke Project Software Training. Nah, itu adalah jurusan yang ada di Raharja. Dan untuk S2, kita ada Register Teknik Informatika, dengan dua konsentrasi, ada Business Intelligence, dan juga ada Information Engineering. Nah, ini dia untuk serata dua ini. Kita untuk serata dua, kita menerima dari berbagai bidang, ya artinya enggak hanya dari yang jenis-jenis yang S1-nya komputer saja, melainkan dari yang lainnya pun juga kita terima. Karena nanti pada saat sebelum masuk kuliah, itu kita ada katrikulasi tentang bidang ini. Jadi, katrikulasi itu adalah lebih pengenalan mengenai IT pada saat, pada saat kalau masuk kuliah S2. Jadi, semuanya itu kalau kalian kira-kira saja, semua dari awal. Walaupun kayak dari SMA, SMP itu juga masalah, karena kita belajar semua dari awal saja. Nah, mungkin tadi lebih enak lagi yang tadi aku jelasin, ada I Learning Plus. Nah, untuk I Learning Plus sendiri, nah mungkin disini bisa lebih dijelaskan oleh Miss Manny ya. Karena sebagai keluarga di nomornya, biar lebih jelas. Terima kasih banyak. Maka perkenalkan saya, maka ibu-ibat bahannya Miss Manny. Jadi, ada beberapa sih yang ternyata, kayak Senang, yang sedang berjalan dengan I Learning Plus. Wiji, yang sudah lulus dengan I Learning Plus juga. Jadi, mungkin nanti kalau saya pribadi, ataupun kami, itu tidak akan berbicara banyak. Jadi, mungkin nanti bisa kita tes kemodinya, bagaimana praktek, peor, dan lain-lain sebagainya dengan I Learning Plus. Oke, tadi sempat disini sedikit oleh Kak Oka, rekan saya, bahwasannya I Learning Plus mungkin bisa menjadi solusi atau jawaban bagi kita yang memang ingin seibah antara karir dan juga pendidikan. Tadi kenapa kami coba dengan kita seibah? Karena kami coba fleksibel dari sisi waktu. Dari sisi waktu, di mana memang kami mencoba untuk menjawab tantangan dan juga kebutuhan dari rekan-rekan di awalnya, teman-teman mahasiswa yang memang banyak yang cuti awalnya. Dikarenakan, pertama, yang memang tugas pekerjaan yang tidak memungkinkan termasuk kuliah. Yang kedua juga karena jarak ataupun lokasi tempat kuliah, sehingga pada saat sampai di kampus, ternyata tidak bisa juga masuk untuk kelas karena tamat, dan lain sebagainya. Akhirnya kami hadir disini untuk mencoba menjawab dan juga menjadi solusi bagi A-A-A semua nih, yang memang masih memiliki keinginan, seharusnya masih ya, apa-apa ada yang muda-muda, jangan sampai terhenti di tengah jalan, karena sekali cuti biasanya udah keenakan, apalagi kalau bisa bekerja. Metode rekan-rekan sendiri disini memang 80%-nya kita online, online dalam arti kata nanti pada saat awal A-A ya, Bapak-bapak ada yang berjurikan, kita berkali banyak seperti ini, karena memang pada saat nanti perkuliahan elektrisis dimulai, kita memang diserahkan mandiri kepada mahasiswanya itu sendiri. Kalaupun ada kepentingan atau petata buka, kami persilahkan, namun biasanya kita menggunakan metode milis, milis itu adalah semacam WA boot, tetapi medianya adalah email. Kami memiliki media untuk komunikasi bersama mahasiswanya itu dengan namanya RINFO. Bila harga, RINFO itu adalah kunci buat segalanya, karena untuk LRI+, memang karena metodenya online, jadi kuncinya memang kita harus memiliki RINFO tersebut. Di LRI+, memang 80% online tersebut, pertama benar-benar mandiri, jadi awalnya memang mahasiswa sebelum bergabung di LRI+, kita berkali dengan training, karena setelah perkuliahan dimulai, kita berikan sepenuhnya kepada mahasiswa untuk mandiri 100%. Seperti itu. 22% memang kita masih mewajibkan dan mengharuskan penelituan hadir di dalam kelas yang diperlukan pada saat ujian, karena kami pertama menghindari kartu jogi, yang kedua menghindari kendala teknis pada saat ujian, karena pasti selalu ada, entah karena koneksi, entah ada kesalahan fitur pengaturan sistem, dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk saat ini, awalnya LRI itu dari dua orang. Dari dua orang itu, yang pertama atlet, yang kedua adalah karyawan. Dia memang sudah beberapa kali ini. Dan ternyata memang tutupan perusahaan dan lain sebagainya, mengharuskan dia pun untuk menyelesaikan studinya. Akhirnya dari dua orang tersebut, dari mulut ke mulut, dan akhirnya memang menggaidasi awalnya mahasiswa kita sendiri, Pak. Gitu kan? Jangan sampai, karena kita juga ada peraturan dari kemarin serbinti, batas maksimal untuk menyelesaikan kuliah dan lain sebagainya, akhirnya kita coba, kita langsung dengan hal seperti itu, dan alhamdulillah sampai saat ini, sudah sekitar 30 orang, yang bergabung menjadi mahasiswa, I am English. Oke Pak, bisa kita tepuk tangannya buat saya, Pak. Dan semangat. Atau mungkin ada yang, secara garis besar saya sampaikan, ada yang mungkin ini bertanya lebih dulu, sebelum saya lebih lanjut untuk menjelaskan. Oke bapaknya, kasih apaan? Yang penjilor yang bertanya. Kekasih apaan? Kekasih apaan? Kekasih apaan? Kekasih apaan? Kekasih apaan? Terima kasih. Oke, jadi tadi pertanyaan dari Pak Saringman itu, bagaimana agar hubusan dari mahasiswa itu dapat mudah, mencari lapangan pekerjaan itu ya Pak ya? Oke, memang kalau kita cermati, sebenarnya kita menghindari ke dimanapun, itu kembali kepada personalnya, karena kan nol ya. Dan saya rasa untuk IT, itu nggak mungkin habis di mahal waktu ya, karena sekarang kita juga harus melakui, sedikit demi sedikit tugas dari kita, di jadwalnya dari human, itu tergantikan oleh sistem ataupun alat. Sebenarnya apaan ya? Atau mungkin gini deh, sekarang di bagian mana, atau di divisi, atau di sektor apa, yang tidak menggunakan, atau memahankan teknologi, komputer ataupun teknologi informasi? Udah nggak ada? Udah nggak ada ya? Bapak Rumput. Bapak Rumput juga sekarang, udah ada alatnya tuh, yang kita biasa beli, yang tadi dibajak sama sapi, apa misalnya, tapi tergolong sekarang udah alatnya. Nggak di, apa tuh alat ada maksudnya kan? Nah itu yang menciptakan kan kita. Menciptakan kita berarti artinya, mereka berdasarkan pengalaman dan kebutuhan sehari-hari. Oke, ini tiga alasan kenapa harus, yang pertama lifestyle, kita sekarang semuanya sudah klik get, dan segala macam, udah nggak, apalagi sekarang udah ada disruption, semuanya seba online, dan mungkin nanti juga kampus-kampus juga sudah tidak ada, semuanya bisa memenuhi pendidikan, tanpa harus ada di kampus. Seperti itu, yang kedua, job opportunity, job opportunity, tapi karena online, bukan serasi, kebutuhan kualitas juga tidak ada, tapi tetap juga karena rekan diri, karena kami, SDM yang diberikan, tutorial itu tutorial yang sebagainya, juga sudah memiliki sertifikasi, sehingga diharapkan dapat, lebih memberikan kualitas, dan juga kami berharap, diperlaksikan dan sebagainya, terlalu juga berlakinan, atau mahasiswa, yang bisa memaksimalkan teknologi informasi, bukannya teknologi yang menguasai kita, tetapi kita yang menguasai teknologi, secara cepat ya Pak ya, yang ketiga itu, baik-baik, kita bisa melakukan, apalagi kita terkegiatan yang sehari-hari, tanpa harus mengurangi rutinitas, yang biasa kita kerjakan, karena hal ini adalah pekerjaan, Bapak-Bapak, selamanya. Di sini kita sekarang sudah masuk ke periode, gelombang pertama, saya jelaskan untuk biaya, perdaftaran ekologi yang dulu, karena tadi kan ada beberapa metode pembelajaran, ada reguler, ada iLearning, sama ada iLearning Plus, mungkin saya jelaskan halnya globalnya saja, mungkin bisa dilihat langsung di website, data online pun juga bisa di website, untuk website kita sendiri ada di bawah brosur, yaitu pmb.harja.ac.id. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.